Ya pemirsa, masih dari informasi olahraga nasional pemirsa dimana setelah batal bergabung ke Kalteng Putra pemain sepak bola persija Sandi Sute akhirnya datang ke Palangkaraya Kalimantengah untuk menemui CEO Kalteng Putra Agustiar Saberan. Kedatangan gelandang bertahan persija ini untuk meminta maaf sekaligus mengembalikan separuh uang kontrak yang sempat diterimanya. Pemain sepak bola Liga 1 Sandi Sute menemui CEO Kalteng Putra Agustiar Saberan di kediamannya di Jalan Kutilang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin Siang. Kedatangan pemain persija ini untuk meminta maaf karena batal bergabung dengan Kalteng Putra yang berhasil promosi ke Liga 1 2019 sekaligus mengembalikan separuh jumlah uang kontrak yang telah diterimanya sebesar 475 juta rupiah. Sandi juga mengaku kesalahannya dan meminta maaf karena teledor menandatangani kontrak. Dia tidak mengetahui kalau kontraknya di Persija masih berlaku hingga akhir tahun 2019. Keteledoran tersebut menurut Sandi diakuinya karena dia dan keluarganya di Palu turut mengalami musibah bencana gempa sehingga tidak fokus terhadap kontraknya di Persija. Agustiar Saberan pun meminta syarat agar Sandi segera membuat permohonan maaf di media sosial selama 3 hari. Hal tersebut bertujuan guna mengembalikan nama baik Kalten Putra yang selama ini diisukan telah membacak pemain Persija. Dan saya datang ke sini datang ke Rumah Daya SEO untuk meminta maaf Alhamdulillah diberikan kemaafan itu. Semoga harapan saya semoga kedepannya lebih baik lagi ini jadi pelajaran kedepan saya. Mas Sandi ini yang luar biasa aja udah heboh ya kan bisa membuka ratus ribu pasang mata ya kan bisa tahu kalteng itu gimana gitu ya kan ada hikmahin juga gitu ya kan tapi di sisi lain cerita pembajakan cerita apa ini yang kita kurang enak diterima gitu ya kan tapi saya pikir manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya lihat dia sebagai orang-orang timur udah kesini kita gak ada masalah intinya udahlah kita mending bicara ke depan karena bagi saya manusia itu tidak ada yang sempurnakan. CEO Kalten Putra juga masih membuka pintu bagi Sandi Sute jika ke depan ingin bergabung kekal terputra asalkan sudah tidak terikat dengan klub lain.